bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya bagi yang sudah subscribe terima kasih sahabatku bagi yang lupa subscribe gratis bujikan loncengnya baik hari ini saya baru dapat ya barusan mungkin dari tadi ya cuma baru kubuka itu video dari intel peta yang ada di Palembang bahwa hari ini lautan manusia ya ribuan yang turun ke jalan dan tuntutannya sama dengan yang lain yang ada di Aceh yang ada di kota lain seperti yang ada di Ciamis di Banten yaitu yang pertama menuntut agar Imam Besar Habib Dijik Syihab dibebaskan yang kedua adalah Tuntan Tragedi Kilometer 50 Jakarta Cikampek yaitu peristiwa enam Laskar dari Pembela Islam ini saudaraku kenapa saya sampaikan terus menerus perkembangan setiap daerah biar kita semua tahu baik pemerintah di pusat baik pemerintah di daerah maupun sahabat ke seluruh rakyat Indonesia baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri agar mengetahui perkembangan situasi saat ini di berbagai daerah yang paling menonjol saat ini adalah pasca penahanan terhadap Imam Besar Habib Dijik Syihab tentunya ini saudara-saudaraku menguras energi menguras tenaga sehingga kita kurang lagi waktu menguras waktu untuk membangun bangsa kita membangun ekonomi kita belum lagi permasalahan-permasalahan lain semakin munculnya pejabat-pejabat korup semakin tertangkapnya belum lagi permasalahan-permasalahan di pertambangan yang dikuasai asing yang disana akhirnya ribut seperti di Konawe dan saat ini yang paling utama lagi bangsa kita bahkan dunia sedang di dalam masalah besar untuk menangani wabahnya wabah virus corona jadi sudah terlalu banyak permasalahan di negeri ini yang sepertinya kita bingung cara menyelesaikannya satu persatu padahal ini saya hanya menyarankan dan selalu saya sarankan kepada pemerintah Republik Indonesia agar agar mau berdialog bermusyawara dengan rakyat Indonesia yang selama ini mengkritik kebijakan jalannya pemerintahan karena selalu saya katakan bahwa di dalam memimpin tidak ada memang yang sempurna tidak ada yang sempurna ketidaksempurnaan inilah yang harus kita sempurnakan sama-sama tidak ada pemimpin yang tidak luput dari kekurangan maka kekurangan-kekurangan inilah mari kita tambal yaitu dengan cara menerima masukan-masukan dari rakyat Indonesia yang selama ini memberi kritikan orang mengatakan bahwa rakyat Indonesia sudah diwakili oleh anggota DPR RI yang ada di Senayan ya betul disitulah wakil-wakil rakyat namun sebahagian besar rakyat Indonesia melihat bahwa bahwa sebahagian besar perwakilan kita di parlement ini diam diam dalam hal permasalahan yang dihadapi oleh Imam besar Habib Rizik saat ini kalaupun ada satu dua yang tampil membela dituduh lagi bahwa itu adalah mempolitisasi ini saudara-saudara dan kita kembali beberapa waktu lalu masih hari ini saya naikkan video tentang pernyataan mantan Kepala Bini yaitu General Pernayurawan Henry Priyono beliau sudah melang-lambuana dan mengatakan khawatir akan turunnya jutaan orang ke jalan dalam rangka meminta pembebasan Habib Rizik Sihab artinya tanda-tanda ini terus bergejolak tanda-tanda ini terus meningkat maka tentunya masukan-masukan dari warga negara Indonesia masukan-masukan dari rakyat Indonesia ini harus menjadi sebuah pertimbangan yang khusus semoga ini bisa diselesaikan yang baik dan saya memohon dan berharap kepada pemerintah dalam hal ini kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo agar bisa melihat dan mencermati situasi-situasi yang terjadi di negara kita saat ini dengan semakin maraknya turun ke jalan dan saya tahu betul saat ini kita sedang menghadapi sebuah wabah yang belum tentu kita tahu kapan berakhirnya maka untuk mengurangi permasalahan permasalahan di negeri kita maka sebaiknya orang-orang yang ada di sekitar Pak Jokowi para menteri mungkin ini bisa menjadi sumbang sarang yaitu ajak dialog ajak musawara para penkritik pemerintah yang ada selama ini cari titik temunya dimana buntunya ini selalu saya ingatkan di setiap video-video yang saya sampaikan kenapa saya selalu sering ulang-ulang karena ini menjadi atensi yang harus kita perhatikan ini demi masa depan masa depan agama kita masa depan bangsa kita masa depan negara kita masa depan generasi-generasi bangsa Indonesia dan saya juga berpesan kepada sahabatku rakyat Indonesia yang kebetulan terus berjuang baik yang turun ke lapangan maupun yang ada di media sosial mari kita terus suarakan tentang kebenaran mari kita tak henti-hentinya mengkritik pemerintah jika ada yang keliru dan kita berikan solusi dan jangan lupa bagi sahabatku yang turun ke jalan tetap laksanakan protab 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 kesehatan protokol kesehatan yaitu menggunakan masker jaga jarak cuma kalau jaga jarak kalau sandarinya itu 1 juta orang kalau jaga jarak per meter bisa-bisa dari Monas itu tembus kepada Tugu yang ada di Jogja ya kan coba coba hitung berapa kilometer dari Tugu Monas yang ada di Jakarta dengan Tugu yang ada di Jogja yang kecil itu Tugu-Tugu kena di tengah Jogja itu itu kalau 1 juta orang jaga jarak per meter itu tembus itu tapi memang susah juga jaga jarak yang begini-begini tapi apapun itu mari kita semaksimal mungkin mengikuti dan mengindahkan tentang pentingnya menjalankan protokol kesehatan ini sekali lagi dari saya sahabatmu yang senantiasa tampil di depan saudaraku mumpung masih sehat mumpung masih punya kesempatan mumpung masih bernapas saya sering tampil di depan saudaraku untuk menyampaikan info-info terkait dan terupdate di negara kita ini agar semua bisa mendapatkan informasi yang jelas dan tidak henti-hentinya juga saya sampaikan kepada sahabatku agar tetap jangan suka menyebar berita-berita hoax video-video hoax hindari cacian dan makian serta tipnahan insyaallah insyaallah tidak ada pesta yang tidak selesai tidak ada badai yang tidak terlewati tidak ada ombak yang tidak baik pasti ada semua dan tidak ada hujang yang tidak berhenti yakinlah bahwa setiap permasalahan pasti ada endingnya sisa kita lihat endingnya baik atau buruk kita pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maesah kita hanyalah pion-pion pelaku di muka bumi ini sekali lagi saya bangga dengan saudaraku yang menonton video ini jangan lupa bagikan terima kasih sahabatku terimalah penghormatan penghormatan tulusku untuk saudaraku semua mordeka mordeka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati